Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Dulu adalah para periangor plantus atau para pengusaha penggunaan yang sering lewat jalan Asia Brika Sini. Mereka makannya di restoran Indis, lalu menginapnya di Hotel Samoy Koman. Selain itu juga, sebelumnya di restoran, dulunya adalah bangunan pertama yang dibakar sama warga kota Bandung waktu peristiwa Bandung-Halma. Jadi menara BRI yang sekarang bukan cuma pernah jadi gerung tertinggi, sebelumnya juga adalah bangunan pertama yang dibakar waktu peristiwa Bandung-Halma. Oke, selain ada menara BRI, tadi juga ada alun-alun kota Bandung ya, sebelah kiri di sebelahnya, tempat Bapak-Ibu akan tetap naik ke Andros, betul? Sebelumnya saya mau tanya dulu, ini naik Bandros yang keberapa kali? Sekali. Pertama, Bapak yang pertama, Ibu dua. Kalau Bapak-Ibu yang di depan ini berapa kali? Pertama kali. Kalau yang di belakang, saya pernah tahu naik Bandrosnya udah berapa kali ya, Kang? Tiga kali, yaudah, Kang? Ini, masuk, Kang. Gak apa-apa ya, kalau yang pertama kali, semoga jangan sampai bosen naik Bandros ya. Kalau yang udah dua kali, saya kasih apresiasi, jangan mau kalah sama orang luar kota Bandung ya. Orang Bandungnya harus naik Bandros itu lebih dari satu kali. Kalau yang baru pertama kali naik Bandros, orang Bandungnya, saya selalu bilang kayak gini, Habina-Bina. Kenapa? Atau, masa aku kalah sih sama orang luar kota Bandung, betul nggak? Kalau yang dua kali, selain naik dalam malun, apakah pernah naik di tempat lain? Atau di sini aja, naik ya? Yang dua kali. Agang, naiknya di mana aja, Kang? Tama larunitas? Dulu, sebelum corona ya, Kang, ya? Wow, udah lama banget dong ya, Kang. Oke, kalau gitu nggak apa-apa deh, buat jarang sekali, saya cuma ingatkan aja, jangan sampai bosen naik Bandros ya. Oke, kita lanjutkan lagi, belum habis. Yang terakhir, sekarang kita balik dulu ke jalan kepatian. Sebelumnya, sebelah sana ada makamnya, Ibu Dewi Satika, keluar wanita dari Bandung ya. Tepatnya kalau kita ke dalam, main agak, balik juga soalnya masuk ke lang kecil ya. Oke, nah kalau di jalan kepatian ini, dulunya di sini terdapat. Dulunya di sini, sebelum jadi moma-mama dari PSA, sekarang punya ini pasar tradisional, yang namanya pasar Ciguriam. Sebelum dibanggar sama penjudi, namanya Munada. Dia adalah asisten dari keresidenan neger yang ditugaskan di sini, cuman dia itu punya opinya jelek, yaitu main judi. Dia sempat di penjara, keluar dari penjara, dia membahas dendam, bikin uruh hara di sini. Tapi, yang membakar pasar Ciguriam sampai yang mustatah, memang dibangun ulang, tapi tidak di sini. Yang sekarang jadi pasar baru. Itu kenapa ditambahkan pasar baru? Karena pasar lamanya, tadi di sini, itu pasar Ciguriam. Dulu, Bandung itu sempat tidak punya pasar selama setengah abad. Nah, dibangunan pasar baru, tahun 1906 di sana. Jadi pasar lamanya di sini. Dan itu kenapa dinamakan pasar baru orang mustatah, memang susah. Iya, makanya dinamakan pasar baru. Oke, kalau begitu ini jadi pembahasan keakhir saya di Bandung. Sebelum turun, mohon dicat dulu barang-barangnya jangan sampai ada yang ketinggalan. Apalagi yang tadi luar kota Bandung ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Saya juga mau minta maaf terlebih dahulu karena tadi menjelaskan sejata saya masih ada yang kurang. Atau tutup kata saya ada yang kurang lebih, sekarang saya mau klap. Dan saya juga mau menyingatkan, jangan sekali-kali bilang bosanik Bandung ya Bapak-Ibu agar kata-kata saya. Karena ada pembahasannya, main ke Bandung itu memastu rasanya kalau belum naik Bandung. Badan turun, bedan suasana, bedan driver, bedan suasana. Kalau begitu, terima kasih sudah naik Bandung. Saya tunggu lagi kereta-kata di kota Bandung maupun di Bandung. Sekian dari saya, bila itu, berkuali dari wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Merdiat saya channel. Jangan lupa komen dan subscribe channel YouTube-nya, Pak Terus ya. Terus ya, Pak Terus ya, Pak Terus ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai kita kembali. Jadi, untuk hari ini mungkin cukup. Sampai di sini. Kita kembali lagi di depan Bajir Agong. Kita lanjut lagi mungkin ke Makam Dewi Sertika, Makam Nasional. Ya? Oke. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye-bye.